pakai bahan jerami kayak gini jadi tinggal pasang aja disini dikasih di sarang ini paling simple banget cuman untuk bahan jerami ini ada minusnya teman-teman dia kekurangannya yaitu kalau dia sering basah maksudnya kalau untuk mungkin ada betina yang sering mandi atau kotorannya becek kayak gitu ini kemudian basah lama-lama bisa menimbulkan ini apa namanya kutu darah atau mungkin ada orang yang bilang gurem ada yang bilang merki dan lain-lain nah itu bahaya buat si indukan dan bahaya buat si ini juga apa namanya pautnya terutama ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel omes kanari nah kemarin banyak yang request emas gimana sih caranya biar bikin sarang tapi gak diacak-acak terus sama si indukan ya karena sering sekali terutama indukan muda itu kalau dikasih sarang cuma dibongkarin terus dibuang terus kayak gitu jadi di video kali ini saya mau kasih sedikit tutorial yang biasanya saya lakukan saat bikin sarang ya natain sarang biar nantinya enggak dibuang-buang terus saya masih indukan saya yakin sebenarnya untuk semua peternak pasti udah tahu cara ini ya udah pakai cara ini cuman di video kali mungkin ada yang belum pernah lihat atau mungkin sebagai edukasi aja semoga saja nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya oke untuk bahan carang yang kita pakai mau pakai yang pakai kotak kayak gini boleh pakai ini juga boleh ya tapi biasanya saya yakin paling banyak yang dipakai ini karena paling mudah didapat dan kita menggunakan serat nanas teman-teman serat nanas kayak gini kalau bisa untuk serat nanas itu belinya yang udah agak kering kayak gini ya jadi gak terlalu tajam banget ada yang soalnya yang plastikan kayak gitu masih serat nanasnya masih agak mudah jadi lebih baik dijemur dulu biar kering dan yang kita butuhkan alatnya nanti ada lakban bisa lakban kertas bisa lakban kayak gini kemudian gunting dan sedikit koran oh iya sebelum kita mau ngerakit ini untuk yang lebih simpel teman-teman bisa sebenarnya bisa pakai yang kayak gini ya pakai bahan jerami kayak gini jadi tinggal pasang aja disini dikasih di sarang ini paling simpel banget cuman untuk bahan jerami ini ada minusnya teman-teman dia kekurangannya yaitu kalau dia sering basah maksudnya kalau untuk mungkin ada betina yang sering mandi atau kotorannya becek kayak gitu ini kemudian basah lama-lama bisa menimbulkan ini apa namanya kutu darah atau mungkin ada orang yang bilang gurem ada yang bilang merki dan lain-lain jadi kalau bahan jerami itu jeleknya kayak gitu jadi kekurangannya dia nanti kalau lembab dia bisa muncul kutu nah itu bahaya buat si indukan dan bahaya buat si ini juga apa namanya pautnya terutama ya nah kekurangannya itu tuh oke langsung saja kita mulai merakitnya pakai ini dulu langkah pertama pakai koran dulu ya teman-teman kita potong koran seukuran ini setelah ini nah kita pastikan disini dulu fungsinya apa fungsinya nanti kalau misal si apa namanya ini udah dikasih ini ya serat nanas dan besok ini udah kotor mau dibuang itu enak kita tinggal lepas lapan kita angkat apa namanya serat nanasnya sekalian ini dibawahnya kan ada korannya jadi nanti kita tinggal angkat kayak gitu itu enggak mengotori si ini enggak mengotori wadahnya ini ya kecuali kalau kita enggak pakai koran kita langsung kasih ini nanti begitu diangkat disini pasti kotor banyak kotorannya nah kalau kita kasih kayak gini nanti sininya tetap bersih terus yang pertama kita taruh ini kemudian kita lakban pakai lakban yang kertas teman-teman biar korannya enggak gampang lupas nah itu kita kasih disini ini udah kenceng banget nah ini buat pengaman biar ini enggak pengkotor ya kemudian kita mulai masukin serat nanasnya nah untuk penggunaan serat nanas kayak gini kan ini masih panjang-panjang teman-teman ini beresiko nanti bisa membuat kaki si kenari paut pikan itu terlilit nah itu bisa membuat cedera makanya kalau untuk mau dipasang kayak gini kita potong-potong dulu nah kita potongnya pendek-pendek sekitar 3 cm-an aja kalau ada yang kayak gini kotor ini nanti diambil ya kita potong sekitar panjangnya 3 cm kita isi secukupnya ya sampai sekiranya cukup aja 3 cm atau 2 cm aja sambil kita tata nah kita susun dulu seperti ini biar nanti si kenarinya tinggal bunterin aja nah setelah kayak gini kita tinggal lakban di sampingnya ini tujuannya biar serat nanas ini nggak gampang diambil nggak gampang dibuang sama si kenari ya semua ya melingkar sekelilingnya nah ini sudah aman jadi nanti si serat nanas ini lebih aman dia nggak gampang ketarik kalau pun dibuang dia nggak mungkin bisa lepas semua hanya keluar paling sedikit aja oke ini sudah siap digunakan ya nanti kita pasang dan yang terakhir nanti ada tisu yang kita taruh di kandang seperti ini nah teman-teman langsung bisa kita pakai ya untuk ini tadi sekarang tinggal kita pasang di sini oke dan langkah selanjutnya kita bisa pakai tisu tisu kayak gini ya tisu ini tisunya kita sobek kecil-kecil ini fungsinya nanti biar si indukan itu ngangkutin ini tisu buat dibikin sarang juga jadi ditaruh di atasnya si serat nanas tadi ya terus kita pakai penjepit baju kita tinggal jepit di sini bisa dimana aja tapi biasanya saya bagian depan kayak gini ya teman-teman atau bisa juga ditaruh di atas jadi kayak gini ya kayak gini ya nanti si indukan betina itu bakal ini nyabutin apa namanya ini dibawa ke sana ke atas jadi mau pakai bahan yang kayak gitu bisa pakai yang kotak kayak gini tadi juga bisa ya teman-teman nah ini kayak gitu hasilnya nanti itu di atasnya udah dikasih kertas sama si babonan ini nah kayak gitu juga itu ada yang ngerem juga ya oke teman-teman itu tadi ya tips dari saya tips singkat buat setting apa namanya sarang biar gak gampang di acak-acak sama si indukan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya mungkin lagi semangat ternak oke sampai jumpa di next video ya teman-teman sampai jumpa salam kenarimaninya salam sukses selalu sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax